Nah, berarti tiga hal yang kita bahas hari ini. Oke, yang pertama tentang efektivitas, efficiency, and effect shopping operation. Nanti mungkin sebelum kita mulai, kita sedikit pendahuluan ya. Waktu di parmasi sosial dulu pernah saya jelaskan ya tentang parmasi klinis. Jadi parmasi klinis itu dibagi dua dia. Ada namanya sosial komunitas dan obat. Nah, obat itu lebih banyak larinya ke biomedis dia. Kalau sosial itu larinya ke humaniora dia. Nah, mungkin yang pernah waktu hari Minggu dengan Pak Krishna di presentasi mengenai PKM kemahasiswaan, Pak Krishna juga menjelaskannya bahwa ada dua hal yang akan diperlukan klinis itu. Ada humaniora, itu sosial komunitas, dan juga obat, itu biomedis. Nah, ini parmasi klinis nih. Nanti biasanya nanti kalau riset-riset yang mengarah ke parmasi klinis ini tentang ini aja, dua hal ini aja. Tapi menurut pengalaman saya di lapangan, nanti ketika, bukan sudah kakak tingkat kalian ya, satu dan dua, itu dan tiga juga sekarang. Itu rata mereka lebih banyak larinya ke sosial, ke komunitas ketimbang di obat biasanya. Nah, ini juga kenapa lebih banyak di obat. Ini rata-rata kalau yang obat ini lebih banyak larinya ketika S2. Nanti akan saya jelaskan kenapa sih lebih banyak di sosial ketimbang di obat. Di kedepan saya jelaskan ya. Oke, itu sekilas mengenai parmasi klinis. Jadi yang dibahas hari ini adalah tentang obatnya. Nah, sebelum saya mulai, kalian bisa lihat di sini ya riset tentang obat. Mungkin yang sosial ini nanti ya besok saya bahas, sekarang kita yang obat dulu. Nah, tentang parmakoyimologi riset obat. Nah, kira-kira ada yang bisa membedakan apa itu efisiensi, apa itu efektivitas. Ada yang tahu nggak? Apa itu efisiensi, apa itu efektivitas. Ini mencoba, Pak. Oke, silakan. 024. 024, ayo silakan. Ya, efisiensi itu lebih menitikberatkan pada pencapaian hasil yang besar dengan pengorban yang sekecil mungkin. Habis itu kalau efektivitas mungkin lebih terarah pada tujuan yang dicapai tanpa mementingkan pengorban yang dikeluarkan, Pak. Oke, saya ambil ya. Oke, ada penyewa-penyewa berbeda nggak? Saya, Pak. 023. Oke, silakan. Jadi kalau efektivitas itu kayak suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang. Jadi kalau efisiensi itu cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal, cepat, dan tepat. Oke. Ada lagi satu, coba. Kalau bisa dihubungkan dengan suatu pengobatan, bagaimana? Ada yang bisa nggak? Jika dihubungkan dengan suatu pengobatan. Ayo, ada yang bisa nggak? Jika dihubungkan dengan efisiensi. izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Mungkin kalau efektivitas yang dihubungkan dengan obat itu, mungkin dia lebih bagaimana obat tersebut menghasilkan efek terhadap tubuh. Maksudnya mencapai aktivitas obat terhadap tubuh itu bagaimana? Nah, kan kalau efisiensinya itu mungkin tentang, kan ini ada beberapa golongan obat, misalnya ada obat generi, ada obat badan. Mungkin dari, kan kadang mindset orang itu berbeda-beda dari, mungkin karena obatnya mahal yang bisa menghasilkan efek yang lebih cepat. Mungkin kalau efisiensi itu kaitannya lebih ke masalah perbandingan obat harganya mungkin, Pak. Oke, saya pinggang ya. Kalau efektivitas? Efektivitas? Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Oke, kalau efektivitas apa? Ayo, obat yang mencapai efek terapi yang diinginkan, maksudnya target terapi yang diinginkan obatnya itu sesuai dengan, intinya itu obatnya itu berefek sesuai dengan target terapinya, Pak. Oke, saya pinggang dulu ya. Oke. Jadi mungkin sekilas perlindungan mental itu mungkin adanya efektivitas, adanya efisiensi. Jadi kalau kalian meneliti tentang obat, tadi jawabannya benar semua ya, rekan-rekan kalian. Jadi bedanya efisiensi sama efektivitas itu sebenarnya sipal. Kalau efisiensi, itu berhubungan dengan dosis biasanya. Contoh saya kasih contoh dosis obat. Jadi kalian ingin membandingkan efisiensi penggunaan dosis antara dosis 500, 600, sama 700 itu berbeda enggak? Misalnya gini, pernah dengar obat paracetamol kan? Pernah ya? Pernah, Pak. Pernah. Kalau kalian lihat di pasaran, itu kan dosis obatnya ada dua ya biasanya. Yang tablet, ada yang 500, ada yang 650. Atau, sorry, ada tiga ya. 500, 600, 650. Biasanya yang 500 itu kayak panadol ya. Warna biru. Sedangkan yang 600 itu biasanya golongan, partainya namanya sumagesi biasanya. Nah, 650 mungkin kayak Sanmol 40. Pernah dengar enggak tiga obat itu? Ada panadol, ada sumagesi, ada Sanmol 40. Karena tiga jenis dosisnya dia. Kalau panadol biasanya ratakan dosis 500 mili, sedangkan sumagesi 600, Sanmol 40 650 dia. Siapa-siapa pernah dengar kan? Lihat dosisnya kan? Pernah, Pak. Oke. Pernah, Pak. Ini kalau kalian ingin melihat tentang efisiensi misalnya, Jadi kalian ingin membandingkan nih, antara dosis yang 500, 600, sama 650 itu berbeda enggak untuk nyembuhin sakit kepala? Itu contohnya efisiensi. Sampai sana, paham? Paham, Pak. Paham ya. Kalau efektivitas, dia berbeda lagi dia. Dia enggak melihat dari dosisnya, tapi hal yang berbeda. Contohnya, pernah dengar obat ibu fropen enggak? Pernah, Pak. Pernah ya ibu fropen. Misalnya contohnya pluris. Pluris, ibu fropen. Atau venris. Kalian bandingkan nih, ketika antara ibu fropen sama venris, mana yang lebih baik? Sampai sana, paham? Jadi 50 orang minum paracetamol, 50 orang minum ibu fropen. Jadi kira-kira mana yang lebih banyak sembuh sakit kepalanya? Itu efektivitas. Sampai sana, paham enggak? Paham? Paham, Pak. Nah, itu bedanya ya. Efisiensi sama efektivitas. Itu, contohnya saya kasih, nanti kalian bisa kembangkan sendiri. Kalau esok ini, namanya efek samping obat. Jadi, kebalikan dari efek yang diinginkan. Ini biasanya ditimbul karena satu bisa alirni, bisa. Terus obat yang berlebih, bisa. Nah, itu namanya efek samping obat. Nah, tiga hal ini yang biasanya dalam riset satu obat. Kebanyakan seperti ini. Biasanya kalau riset obat seperti ini, itu lari ke biomedis dia namanya. Oke, saya lanjut ya. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada ya. Oke, saya lanjut. Kita lari ke efektivitas tadi ya. Dia bisa membandingkan, bisa menambahkan. Jadi, contohnya saya jelaskan ya. Kalian membandingkan ini. Antara obat A atau obat parastamol dengan ibupropen. Itu membandingkan. Nah, kalau menambahkan, itu beda lagi dia. Menambahkan itu biasanya gini. Kombinasi biasanya kata kuncinya. Kombinasi antara parastamol sama ibupropen dibandingkan dengan parastamol saja. Atau dengan ibupropen sendiri. Sama anak khasiatnya. Nah, itu bedanya. Selanjutnya juga menambahkan ini biasanya identik dengan vitamin biasanya. Bisa tadi saya waktu ini pernah saya jelaskan. Misalnya, orang nyeri. Kan dikasih untuk penyelang obat nyeri. Dikasih untuk analgesik biasanya. Nah, untuk membantu mengurangi kekambuhannya, kalian tambahkan ya vitamin B kompleks misalnya. Misalnya kayak neurobion. Nah, ngaruh nggak terhadap pengurangan rasa nyerinya dibandingkan dengan obat analgesik sendiri. Nah, seperti itu. Nah, bisa ada bayangan kan? Antara membandingkan sama menambahkan tentang efektivitas obat. Bisa ya? Bisa? Halo, suara saya bisa terdengar? Terdengar, Bapak. Halo? Ada pertanyaan, Bapak? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada, Bapak. Saya lanjut ya. Nah, itu membandingkan menambahkan. Nah, jadi kita kembali lagi ke membandingkan obat. Nah, yang dibandingkan biasanya dalam suatu obat A dan obat B itu biasanya keluhan pasien. Jadi kan saya bilang kan orang menemukan untuk sakit kepala. Biasanya kita bandingkan nih obat A sama obat B. sama-sama sembuh gak dia? Nah, untuk melihat sama-sama sembuh itu biasanya dibandingkan adalah satu ya waktu penyembuhan. Jadi gini, misalnya parastamol sama ibupropen diminum. Kira-kira kalau parastamol dalam waktu berapa jam dia memberikan efek. Kalau ibupropen dalam berapa lama dia memberikan efek. Nah, itu dibandingkan ya. Biasanya namanya variable. Nanti mungkin di metopen diajarkan lebih detail lagi ya. Itu ada namanya variable yang akan teliti. Jadi kalau kalian ingin bandingkan obat A sama obat B yang kalian bandingkan satu mungkin bisa menyembuhkan gak dia ini? Kemudian berapa lama sih efek obatnya bereaksi? Kemudian keamanannya bagaimana? Jadi kalau menemparastamol uh, lambung saya aman. Tapi kalau menemparopen tiba-tiba setelah menemparopen saya agak mual agak muntah. Nah, seperti itu. Itu untuk membandingkan ya. Biasanya kalau kalian ingin bikin satu riset mengenai hal seperti ini kalian harus cari prevalensinya biasanya. Waktu mungkin pertama saya jelaskan apa itu prevalensi misalnya angka kejadian. Jadi misalnya ketika orang sakit kepala 80 orang menggunakan parastamol. Kemudian ketika sakit kepala ternyata 30% juga menggunakan ibuprofen ya. Nah, kalian bandingkan nih kenapa sih parastamol lebih banyak dicari ketimbang ibuprofen. Nah, kalian bandingkan nih. Mungkin dari segi waktu penyumbuhan ternyata parastamol lebih bagus dia. Keamanan lebih aman. Nah, seperti itu gambarannya. Gimana? Nah, paham membandingkan obat antara obat A sama obat B? Paham ya? Paham, Pak. Ada pertanyaan nggak? Nanti ini kedepannya kalau apalagi yang mau PKM mungkin mau cari dana riset kemarin kan diumumkan sama Bu Winta ya kalian bisa pakai ini risetnya tapi membandingkan obat A sama obat B mana lebih efektif? Saya lanjut ya. Biasanya saya lain keluhan pasien waktu penyumbuhan keamanan biasanya macam-macam sindangnya nih. Bisa tergantung biayanya dan sebagainya. Oke. Di sini ada dua hal yang kalian ukur. Bisa nggak membedakan data objektif sama subjektif? Bisa nggak? Atau ada yang mau menjelaskan ke saya apa itu data objektif sama datasi objektif? terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. ini adalah fenomena yang dialami oleh klien dan mungkin suatu permulaan kebiasaan sensasi normal klien. Kalau data objektif niktor sesuatu yang dapat diamati dan diukur Bapak. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apa itu data objektif sama data subjektif? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Mungkin data objektif itu sebentar, sebentar. Objektif itu data yang kayak dari pasiennya misalkan mengeluhkan apa. Terus kalau misalkan subjektif itu kayak misalkan kita tahu dari pemeriksaan lab ataupun dari data pemeriksaan itu, Pak, yang membuktikan penyakitnya itu. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih atas masukannya di luarannya. Hampir benar ya sebenarnya. Jadi, kita bedakan nanti kalau kalian punya data. Kalian pasti akan ketika penelitian itu ada dua data yang menikmati objektif atau subjektif. Contohnya objektif. Pernah ada yang pernah kena DB nggak di sini? Pernah, Pak. Tidak pernah ya. Kan dapat nasil lab ya. Di cek tes apa namanya trombositnya kan di cek. Dapat kalian nasil lab. Ada data trombosit sekian. Itu namanya data objektif. Jadi data objektif itu biasanya diukur menggunakan suatu alat ukur. Suatu alat pengukuran dimana ketika diulang kembali itu hasilnya akan sama. Nah, biasanya data objektif itu kalau nama lainnya kalau pakai data objektif itu dia makanya alat-alat medis dia. Contohnya kalau cek darah kan pakai alat dia. Sedangkan data subjektif itu lebih lari ke penilaian. Jadi yang menilai itu bukan alat tapi kita yang menilai. Misal panas. Kan panas nih. Kalian raba misalnya punya adik panas kalian raba oh ini agak hangat. Sedangkan diraba sama temannya oh ini panas ini. Diraba sama temannya normal itu. Nah itu yang menilai kita jadi akan ada sedikit perubahan data perbedaan data. Sedangkan objektif itu misalnya yang menilai adalah alat. Jadi nilainya pasti akan tetap dia. Oke sama sana paham perbedaannya? Paham? Paham ya? Paham Pak. Paham Pak. Biasanya dalam penelitian biomedis beberapa data itu wajib menggunakan data objektif data hasil law. Nah kenapa sih orang itu S1 itu sangat S1 parmasi sangat jarang meneliti tentang obat-obatan ketika di S1 karena ini masalahnya. Karena kalau menggunakan data objektif menggunakan alat medis misalnya gini misalnya ini ngecek kadar trombosis seseorang. Itu sekali pengecekan trombosis satu sampel satu orang itu kan sangat mahal mungkin 100 ribu harganya. Butuh kalian 60 sampel itu berarti 6 juta kalian ngabisin. Sedangkan subjektif lebih murah nih. Contohnya subjektif yang paling simpel yang seri-seri kuisyoner tau? Pernah gak lihat kuisyoner? Iya tau Pak. Misalnya gini menurut saya UNBI adalah kampus yang bagus sangat baik baik tidak baik namanya tata subjektif dia. Kita yang menilai sendiri. Nah kalau masuk S1 waktu rata pasti milihin tata subjektif dia. Karena satu gampang ukurnya murah tapi dari segi kebenaran data atau legalitas satu data lebih ditamakan yang objektif. Nah tapi level S1 cukup subjektif saja. Nah itu alasannya kenapa banyak yang ditatat subjektif. Karena satu murah cepat. Seperti itu. Oke ada pertanyaan jadi kalau kalian bikin satu riset klinis kalian lihat dulu data yang apa yang kalian inginkan satu misalnya kalau mengukur darah kalau kalian ingin menggunakan sampel darah darah manusia itu pasti mungkin ada objektif dia. Pasti objektif rata-rata kecuali satu nyeri. Kalau nyeri itu dia ada namanya pakai skor questionnaire. Berapa sih skala nyerinya? Saya kasih ke kalian. Kalian nyeri nggak? Iya saya nyeri pak. Berapa sih kira-kira nyeri kalian? Skornya 1-10 dia bilang ada yang hitung 7. Setau saya data-data biomedis yang bisa digunakan subjektif itu ada dua ya. Cema satu sama nyeri. silahkan nanti kalian pelajar tentang biomedis. Tapi usahakan datanya yang diambil adalah subjektif. Karena kalau objektif lama kalian tamatnya nanti. Sampai sana ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Paham semuanya data itu seperti apa? Paham? Paham nggak? Paham. Halo suara saya dengar? Paham. Halo Pak. Paham ya? Mesti saya lanjut ya. Nah ini selesai contoh. Mungkin saya ngata nih ini dulu dosen kita dosen farmasi mungkin sekarang sudah selesai ya. Ibu Oko namanya. Jadi dia melihat ini contoh penelitiannya. Jadi membandingkan skor nyeri pada pasien osteoartritis pasien kombinasi dengan obat dia cerim sama meloxicam dibandingkan dengan meloxicam saja. dari dari sini bisa kalian ada bayangan gak dari judul penelitian ini? Dari sini ada bayangan gak judul nya? Bisa membayangkan bisa? Halo? Halo? Belum sih Pak? Belum membandingkan jadi untuk melihat skor nyeri ini bisa digunakan tingkat skala nyeri jadi 1-10 biasanya jadi 1-10 itu berapa sih nyerinya? Saya nyeri saya 5 yang nyerinya 6 untuk melihat hasil penelitian ini mungkin kalian yang sudah pernah baca-baca jurnal ini kalau kalian ingin baca cepat lihat saja abstraknya lihat hasilnya ini dia konklusionnya kesimpulannya jadi kombinasi terapi dia serin dan meloxicam lebih efektif dibandingkan dengan meloxicam jadi 2 kombinasi obat dia serin dan meloxicam itu lebih efektif dibandingkan dengan meloxicam saja nah ini jawabannya disini nah signifikan efek kombinasi ini itu berdasarkan dari 3 minggu biasanya baru bereaksi dia oke sampai sana paham ya contoh peningkatnya kita lihat contoh yang peningkatnya yang lain nah kalau ini ada namanya Pak Krishna yang mungkin waktu ini presentasi dia dia membandingkan ini penggunaan amitiptilin dengan gabapentin pada nyeri nyeri repatik pada pasien diabetes melitis geriatrik dia membandingkan tingkat keamanannya oke sampai sana paham ya ini contoh-contoh penelitian tentang obat nah selanjutnya lagi oke sampai sana ada pertanyaan gak ada pertanyaan gak mengenai riset-riset tentang ini ada pertanyaan belum oke sekarang tadi kan membandingkan 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 antara dia jadi minus sekarang yang paling gampang itu ini jadi bisa menambahkan obat tadi ya seperti ini contohnya kemudian kalau memberikan vitamin bisa jadi kalau memberikan vitamin itu nanti di belakang contohnya tadi saya jelaskan misalnya kalau kalian panas dikasih vitamin C lebih cepat gak semua panas semuanya dibandingkan dengan minum parastamol saja vitamin nah kalau obat biasanya lebih banyak nih parastamol ibupropen dibandingkan dengan parastamol saja kemudian ada yang tahu CEM ini apa gak complementary medicine ada yang tahu gak apa ini CEM atau sebelum kurang tahu apa sih perbedaan antara vitamin suplemen dan obat herbal ada yang tahu gak bedanya vitamin suplemen obat herbal atau yang boleh terkenal ya imbos itu maksud apa sih imbos imbos tablet kalian denger kan suplemen suplemen alasannya kenapa imbos itu maksud apa nih imbos tadi siang suplemen siapa alasannya kalau vitamin itu ABCD karena imbos ada berbagai macam vitaminnya pak dan ada kandungan buah-buahannya juga kalau ini kalau ini bisa kasih alasannya ayo alasannya apa ayo apa apa itu ayo impos termasuk apa sih ada yang tahu gak pak saya coba pak apa hai 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 Terima kasih. Terima kasih. K dan yang lainnya, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, saya simpan ya. Ada pendapat berbeda nggak? Ijin menjawab, Pak. Oke, silakan. Karena disebut suplemen, karena mengandung vitamin juga, mineral sama asam amino mungkin, Pak. Oke, asam amino. Oke, saya berikan contohnya. Jadi hampir benar ya. Jadi gini, nanti kalau kalian membedakan obat herbal, suplemen, dan vitamin. Vitamin kalian sudah pernah belajar sebelumnya di pemakulunggi, pasti ada namanya A, D, I, K, atau B, C. Jadi, sedangkan suplemen, itu kombinasi biasanya dia. Dia ada vitamin, mineral, dan juga herbalnya. Itu suplemen namanya. Nah, kalau obat herbal, itu hanya obat herbalnya tanpa ada mineral dan vitamin. Sampai sana, paham perbedaannya? Paham ya perbedaannya? Jadi kalau lihat di imbos, di imbos itu ada kok imbos vitamin D. Dia termasuk suplemen, dia karena ada herbalnya satu, ada mineralnya satu, ada vitaminnya satu. Oke, sampai sana ada bayangan nggak? Sedangkan CHEM, itu adalah komplementari alternative medicine. Apa bedanya komplementari alternative medicine dengan pengobatan tradisional? Ada yang tahu nggak bedanya CHEM sama pengobatan tradisional? Ada tahu bedanya nggak? Ada bedanya tau bedanya nggak? Pengobatan tradisional sama CHEM. Ayo, siapa mau coba? Tidak. 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 Ijin menjawab, Pak. Oke, silakan. Maaf, Pak, nge, jika salah, Pak, nge. Oh, ya, nggak apa-apa. Mungkin menurut saya, CEM itu mungkin pengobatan pelengkap, Pak. Jadi, di samping kita melakukan pengobatan konvensional, kita juga bisa melakukan pengobatan KEM. Misalkan diimbangkan dengan pengobatan alternatif, seperti itu, Pak. Nah, untuk pengobatan tradisional itu mungkin kita melakukan pengobatan itu sebagai pengganti dari pengobatan konvensional. Mungkin seperti itu, Pak. Kita menggunakan pengobatan tradisional untuk mengganti pengobatan konvensional. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, simpan ya. Terima kasih atas masukannya. Bisa bahas dari sini. Jadi, nanti kalau kalian ingin membedakan apa itu pengobatan tradisional atau pengobatan KEM. Jadi, kalau pengobatan tradisional, itu lebih fokusnya ke kalian hanya, misalnya, kalian penyakit menu panas. Panas, nih. Kemudian, kalian bikin loloh di rumah. Itu pengobatan tradisional namanya. Jadi, hanya berasal dari tanaman herbal saja, tanpa dapat kimia. Sedangkan KEM, itu adalah misalnya kalau kalian panas, kalian bikin loloh, ditambah paracetamol juga. Jadi, KEM itu ada dua kombinasi dia. Kimia sama herbal. Sedangkan tradisional, hanya herbal saja. Oke, sampai sana paham ya? Bedanya di mana? Iya, paham, Pak. Paham, ya? Ini soalnya bedanya. Oke, kita lanjut sekarang. Ini juga Pak Prisah sama Bu Oko dulu. Nah, ini ingin membandingkan, nih. Kalau dia sebagai terapi sportif, ya. Jadi, orang-orang yang mengalami diabetes Tp2, itu biasanya kan sering semutani. Dikasih dia penghilang nyeri. Nah, selain penghilang, dikasih dia biasanya nyeri dia. Nah, nyeri ini mau dihilangkan, ya. Dengan vitamin B atau mekobalamin. Nyeri ini Nyeri ini seperti contohnya. Kemudian, nah ini efisensi obat. Jadi kan efektivitasnya sudah saya jelaskan. Sekarang efisensi obat. Nah, dalam efisensi obat itu ini kalau biaya biasanya terpisah dia. Dia larinya lebih banyak ke permakoekonomi dia nanti. Nah, biasanya diselesaikan tadi saya jelaskannya dosis atau jumlah atau jenis. Nah, dosis misalnya tadi saya jelaskan dosis 2x1 sama 3x1 sama 3x1 berbeda enggak hasilnya? Kemudian tadi jumlah. Jumlah ini biasanya berhubungan dengan sebenarnya siapa yang berhubungan dengan dosis, ya. Tetapi biasanya jumlah itu berhubungan waktu minumnya sedangkan dosis dosis tadi itu berhubungan dengan dosis 500 600 sama 650 kalau jumlah atau jenis ini biasanya berhubungan dengan berapa kali sih minum setiap hari 3x1 2x1 1x1 nah ini efisensi Nah, biasanya kalau dalam obat variable yang kalian ukur itu biasanya ini dah dosis jumlah minumnya berapa tapi antara obat misalnya gini efisensi penggunaan parasetamol sebagai pengilang nyeri misalnya ikut nih pelitiannya orang yang suka menumbuh dosis 500 mili semua gak nyerinya dia semua yang 600 semua gak nyerinya dibandingkan nanti apakah dosis 500 sama 600 sama 650 ini berbeda gak efek yang diinginkan itu jawaban statistik atau nilai efisensi obat nah sampai sana paham gak nanti biaya terpisah ya nanti di pamak ekonomi ini ada pertanyaan gak mengenai efisensi obat paham semuanya ada yang mau tanyakan gak mengenai efisensi obat boleh saya lanjut bisa bisa pak bisa ya oke sekarang larinya ke efisensi obat nah kalau namanya efisensi obat itu nanti kalian akan kenal namanya efisensi tipe A sama tipe B nah saya bahas itu tipe A tipe A ini biasanya karena beberapa hal yang pertama itu bukan efisensi obat misalnya kalian kalian pengen obat tidur minum CTM nah itu bukan efek tamanya tapi dia membuat ngantuk atau putus obat jadi bikin ketagihan itu maksudnya kemudian IO IO itu interaksi obat ya mungkin antara obat A sama obat B bisa meningkatkan efek dari obat A atau gak dosisnya besar overdosis biasanya seperti itu nah ini tipe A jadi tipe A itu biasanya sudah diprediksi kejadiannya jadi misalnya kalau kalian minum obat apa itu pasti ada kejadian efek sampingnya baik itu karena dosisnya terlalu besar kalian minum atau karena interaksi obat atau bukan karena efek pertamanya jadi efek samping tipe A itu pasti sudah akan terjadi dia oke dia siklas tipe A jadi perbesaran sekarang adalah tipe B nah saya ingin tahu nih apa sih perbedaan antara intoleransi dan hipersensitifitas ada yang tahu gak bedanya ya ya Sampai jumpa. 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 bisa Pak bisa Pak penyakit isu nih yang saya tahu nih ada 6 jenis ini yang terapi obat tadi kan samping obat itu kalau kita minum terus-minus obat, misalnya obat TBC kita minum kan selama 6 bulan kalau kita kalau kalian belajar namanya parmasi kan laman kan ada cawan isi ular itu semua artinya obat itu kalau diminum terlalu berlebih bisa menyebabkan mekanisme mekanisme keracinan salah satunya adalah alergi terapi obat bisa kalau minum terlalu terus-menerus jadinya dia intoleransi biasanya kemudian usia usia biasanya kalau umur 45 tahun ke atas itu kan udah mengalami penurunan fungsional tubuh dia lebih sensitif biasanya sama obat mungkin ketika dia masih muda dia masih kuat dia minum tapi ketika umurnya semakin tinggi biasanya di atas 45 tahun itu biasanya fungsional tubuh berkurang ketika minum satu obat reaksinya berlebih dia nah kemudian jenis kelamin nah jenis kelamin ini biasanya cewek sama cowok biasanya kalau cewek itu ada namanya proses menstruasi perubahan hormon nah biasanya beberapa penelitian yang saya baca jenis kelamin cewek itu cenderung lebih rantan terkena alergi biasanya alasannya adalah satu ya karena perubahan hormon karena proses menstruasi beda sama cowok gak ada proses menstruasinya dia jadi hormonnya tetap stabil tapi kalau kalian ingin bikin riset untuk mengetahui kebenarannya bener gak teorinya Pak Eka ini boleh jadi kalian cari nih cowok sama cewek mana sih yang paling sering alergi obat seperti itu bisa kemudian penyakit nah penyakit ini biasanya kalau penyakit-penyakit bisa penyakitnya HIV atau gak degeneratif itu kan dia mengganggu fungsi tubuh nih nah logikanya ketika fungsi tubuh terganggu ya alergi kemungkinan besar terjadi kemudian ada perbedaan parmakokinetika toksohikologi masih ingat gak proses ADMI absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi itu namanya parmakokinetika jadi di bagian manakah yang kalian berbeda misalnya biasanya kalau perbedaan parmakokonikan ini berhubungan sama perbedaan etnis jadi orang yang tinggal di daerah dingin itu daya metabolismenya pasti berbeda dengan orang yang tinggal di daerah panas contohnya orang luar negeri pasti dosis yang digunakan lebih besar ya ini bedanya disini jadi ketika terjadi perbedaan metabolisme ya otomatis kemungkinan terjadinya efek samping obat lebih besar nah perbedaan etnis itu biasanya sama kayak parmakokinetika dia berdasarkan tadi biasanya berbeda fungsi tubuhnya nah seperti itu itu penjawab isu nah ada pertanyaan gak mengenai efek samping obat ada pertanyaan gak semuanya paham paham semuanya oke saya lanjut ya paham pak oke nah ingat ya nanti ketika kalian bikin suatu penelitian baik itu efek samping obat atau ingin menguji suatu obat itu ingat EC nya EC itu namanya ethical clearance jadi SIM kalian melakukan suatu penelitian jadi gini ketika kalian bikin suatu penelitian dan sampelnya adalah manusia kalian kasih obat ke manusia tersebut terjadi suatu kecelakaan misalnya tiba-tiba kalian misalnya gini kalian penemu nih mau bikin obat A saya menemukan obat A saya membandingkan dengan obat B yang ada di pasaran lalu kalian ambil sampelnya saya coba kan ke 50 orang dikasih obat A yang kalian buat nah tiba-tiba terjadi suatu reaksi yang diinginkan pasiennya mengalami suatu meninggal misalnya kalian bisa dituntut tapi kalau kalian sudah punya EC ethical clearance kalian gak bisa dituntut itu nah seperti itu nah tetapi mencari ethical clearance ini sangat susah ketika kalian melakukan atau gak memberikan obat ke pasien nanti mungkin disini akan dielaskan namanya non eksperimental yang bisa dilakukan minggu lalu sama eksperimental kalau non eksperimental lebih gampang ethical clearance karena kalian gak ngasih perlakuan tapi melihat fenomena yang ada di rumah sakit misalnya oh di rumah sakit udah ngasih dia obat A sama obat B kita tinggal lihat aja ada reaksinya gak tapi kalau misalnya kalian yang melihat obat A sama obat B di rumah sakit A itu misalnya tidak ada yang ngasih obat A sama obat B tapi kalian ingin melihatnya itu itu namanya kalian eksperimental nah itu gak susah EC-nya kalau EC-nya gak disetujui penelitian itu gak akan bisa berjalan nah khusus efek samping obat yang namanya efek samping obat itu biasanya biasanya kalau efek samping obat itu dia lebih mencari efek buruknya bukan mencari manfaatnya nah kalau penelitian eksperimental biasanya pesamping obat itu akan dicoret gak boleh dilakukan makanya bisa pernah bilang kan ketika uji industri jadi industri misalnya waktu pertemuan sebelumnya dilaksanakan mengenai abotil abotil itu baru sekarang mengalami pesamping obat nah itu dilakukan secara non eksperimental seperti itu oke ada pertanyaan mengenai ethical clearance jadi kalau kalian penelitian apapun itu wajib nyari ethical clearance ya apapun itu kecuali penelitian tentang mikrobiologi tentang bakteri gak perlu tapi untuk hewan untuk manusia perlu nyari oke ada pertanyaan gak mengenai efek samping obat ataupun tentang ethical clearance ada pertanyaan gak mengenai ethical clearance ada pertanyaan belum ada belum ada kalau belum ada ini contoh penelitian dia ada namanya systematic review dan meta-analisis jadi systematic review itu mungkin di metopen akan dijelaskan jadi dia yang melihat dari jurnal-jurnal yang ada dikumpulkan jadi satu itu namanya systematic review jadi dia epek menyebabkan epek dari pencintaan pada orang dewasa banyak kejadiannya seperti itu ataupun ini epek samping klopidogrel pengobatan CPG menyebabkan menyebabkan agi usia biasanya biasanya kalau kayak gini dia tidak ada di reka medis dia non eksperimental tapi kalau eksperimental itu dilarang dia seperti itu oke ada pertanyaan lain gak teman hari ini sudah selesai ada pertanyaan ada pertanyaan ada pertanyaan ada yang ingin tanyakan gak dari saya dari saya ya kenapa dari saya kenapa dari saya belum ada halo iya pak oke berarti kalau belum ada boleh saya akhiri pertemuan hari ini boleh pak oke selamat siang semuanya selamat siang selamat siang selamat siang